Bagaimana terlibat dalam kebijakan dunia maya? Perangkat bagi para pembela hak asasi manusia. Lensa Regional Asia Dalam beberapa dekade terakhir, Asia telah mengalami pertumbuhan pesat di bidang ekonomi, transformasi politik, dan perubahan sosial. Ini adalah narasi yang sudah akrab dan penting. Cerita tentang dunia maya di Asia tidak terlalu sering dieksplorasi. Namun sebelum kita memasukinya, ini sebuah sangkalan. Membicarakan secara umum tentang kebijakan cyber di Asia selalu penuh dengan masalah. Asia adalah wilayah yang sangat beragam. Saat Anda memasukkan Pasifik ke dalamnya, wilayah ini memiliki lebih dari 60% populasi dunia dan 40% pengguna internet dunia, 3.500 bahasa berbeda dipergunakan di wilayah ini. Tempat ini merupakan wilayah yang ditandai dengan kesenjangan ekonomi yang mencolok, baik antar negara maupun di dalam sebuah negara. Asia merupakan rumah bagi sejumlah jaringan masyarakat paling hebat dan yang terabaikan. Negara-negara di wilayah ini melakukan berbagai tingkat kontrol dramatis terhadap warga mereka. Di tingkat global, mungkin mereka memiliki pemikiran sangat berbeda tentang apa kunci dari masalah-masalah cyber, bahkan mengenai maksudnya. Dan di sejumlah wilayah kebijakan, pendekatan yang dilakukan kurang terkoordinasi dibanding wilayah lain. Peningkatan kawasan Asia merupakan medan perang yang penting bagi masa depan internet. Pengembangan pengaturan norma utama tentang kebebasan berekspresi dan keamanan cyber terjadi di sini. Dan memainkan peran sebagai tuan rumah bagi banyak persaingan visi dalam dunia maya. Dari China, Great Firewall, hingga koneksi ambisius, skema e-government seperti Digital India. Dalam video ini, kami tidak bisa berpura-pura bahwa kami telah menangkap semuanya. Namun, kami ingin memberikan kepada para pembela hak asasi manusia sebuah landasan dasar di dalam lanskap kebijakan cyber di Asia yang kunci masalah kebijakan sedang didiskusikan. Dan bagaimana masyarakat sipil serta para pelaku lainnya bisa terlibat dalam debat-debat ini secara efektif. Masalah-masalah kunci di wilayah ini Di Asia, diskusi tentang kebijakan cyber didominasi oleh ancaman yang dirasakan terhadap keamanan, baik itu keamanan nasional atau keamanan ekonomi. Mari kita lihat pada keamanan nasional terlebih dahulu. Meningkatnya perselisian teritorial telah tertumpah ke dunia maya. Pada tahun 2012 terjadi kebuntuan ketegangan masalah kelautan antara Filipina dan Cina. Sehingga peretas atau hacker dari kedua belah pihak saling merusakkan website pihak lain. Pada tahun 2014, pemasangan rig minyak Cina di perairan yang diperebutkan dengan Vietnam dibarengi oleh serangan cyber kepada website-website milik warga Vietnam. Ketegangan semenanjung Korea semakin meningkat secara online. Seperti yang ditulis mantan Menteri Keamanan Nasional India pada tahun 2015, dunia maya telah menjadi wilayah baru dari pertentangan antar negara. Ini merupakan daratan, lautan, langit, dan angkasa luar. Semuanya hal yang telah berhasil kita militarisasikan, sama persis yang terjadi di dunia maya. Wilayah kunci lain yang harus diperhatikan adalah keamanan ekonomi. Pada tahun 2011 terjadi serangan berbahaya terhadap bursa dan kliring di Hong Kong yang menyebabkan terjadinya suspensi saham tujuh perusahaan jika digabungkan bernilai 157 miliar dolar. Pada tahun 2014, MTGOX, pertukaran bitcoin atau mata uang virtual ternama di dunia yang berbasis di Jepang, mengalami kebangkrutan setelah mengalami pencurian sebesar 460 juta dolar oleh peretas atau hacker yang melanggar keamanan. Baru-baru ini, white paper menyajikan gambaran beragam mengenai kerentanan cyber. Sebagian besar negara di Asia, termasuk China dan India, di tengah raya tidak terlalu rentan terhadap serangan cyber dibandingkan dengan rata-rata global, namun beberapa negara lainnya di tengah raya jauh lebih rentan. Dalam hal respon terhadap kepedulian keamanan, negara-negara di seluruh wilayah ini sedang berusaha mengembangkan kerangka kerja dan ukuran-ukuran keamanan cyber yang lebih kuat dan meningkatkan kemampuan cyber mereka. Mengacu pada ITU, sembilan negara di wilayah ini telah mengadopsi strategi-strategi keamanan cyber dan tiga negara lainnya sedang dalam proses mengembangkannya. Juga banyak hukum-hukum baru yang telah diperkenalkan. Pada tahun 2014, Pakistan telah memperbarui hukum pengawasan dan penangkapan yang telah berumur 30 tahun dengan investigasi untuk melakukan tindakan pengadilan yang adil dengan tujuan mengatur teknik investigasi yang modern dan canggih. Menanggapi rasa takut bahwa negara lain mungkin akan mengeksploitasi data geopasial, India telah memperkenalkan rencana undang-undang yang akan memberikan pembatasan berat terhadap peta-peta digital tidak sah dari wilayah tersebut. Namun sering terjadi, diperkenalkan atas nama keamanan cyber, tetapi dalam sejumlah kasus, hukum-hukum baru itu justru mengancam kerusakan hak asasi manusia dengan memperkenalkan ukuran-ukuran pengawasan baru dan memaksakan kontrol terhadap isi. Para pembela hak asasi manusia menolak kecenderungan ini. Di Filipina, sebagai contohnya, Klausul Pencegahan Tindak Kejahatan Cyber tahun 2012 akan mengkriminalisasi dengan aduan pencemaran nama baik dan telah dihapuskan setelah ada kampanye melawannya. Kemudian aktivis yang sama memanfaatkan kerumunan untuk membuat rencana undang-undang baru dengan nama Magna Carta untuk kebebasan internet Filipina yang berseberangan langsung dengan hukum tersebut. Di India seringkali terjadi aksi penyalahgunaan teknologi informasi yang mengkriminalisasi pengiriman pesan menyinggung atau mengganggu melalui internet dan telah dihapuskan setelah terjadi protes publik berkelanjutan. Di sejumlah negara di Asia, hak asasi manusia seperti hak kebebasan berekspresi dan hak untuk mendapatkan informasi selalu diterapkan secara universal. Seringkali, definisi kuno tentang pidato kebencian dan penghujatan atau penghasutan bisa digunakan untuk menindas mereka. Sebagai contohnya, saat kerusuhan yang terjadi di Pakistan terkuak melalui video, hal itu dianggap sebagai hujatan. Pemerintah merespon dengan menutup YouTube dengan mengutip hukum penghujatan di bawah hukum pidana Pakistan. Dan di Malaysia, website-website berita yang mengungkap skandal pemerintahan telah dilarang dengan alasan website tersebut akan mengancam ketertiban umum dan keamanan nasional. Tantangan lain bagi para pembela hak asasi manusia di wilayah ini adalah ukuran-ukuran yang akan merusak privasi. Sebagai contohnya, pemerintah Thailand telah membatasi enkripsi situs web terhadap isi web yang bisa mengakibatkan gangguan publik. Jika berhasil, ukuran-ukuran ini secara signifikan bisa meningkatkan cakupan pengawasan serta menimbulkan dampak menakutkan kepada para aktivis dan jurnalis. Di sana ada juga gerakan positif terhadap harmonisasi Undang-Undang Hukum Keamanan Data yang mengacu pada standar global. Di Singapura dan Malaysia, saat ini hukum-hukum privasi telah diterapkan. Hukum perlindungan pelanggan di China telah diperbaharui dengan memasukkan prinsip-prinsip privasi data. Pasukan yang bertugas untuk mempelajari hak yang telah terlupakan selama reformasi di Korea Selatan telah dibentuk. Di tingkat regional, sebuah kerangka kerja untuk privasi telah dibuatkan rencana undang-undang oleh para anggota kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Siapa? Dimana? Bagaimana? Bagi pembela hak asasi manusia, jelas sekali, titik pertama untuk terlibat adalah di tingkat nasional, di mana hukum-hukum dan kerangka kerja kebijakan seber memberikan dampak terbesar. Seperti yang telah kita lihat dalam kasus di India dan Filipina, para pembela hak asasi manusia bisa terlibat secara efektif di tingkat legislatif, baik bekerja bersama para legislator ataupun dengan menentang keputusan di pengadilan nasional. Strategi-strategi keamanan seber nasional merupakan cara lain untuk masuk yang potensial. Hal tersebut sudah tersedia di sejumlah negara di Asia, namun masih belum tersedia atau masih dikembangkan di negara-negara lainnya. Para pembela hak asasi manusia harus mengikuti perkembangan strategi-strategi ini dengan ketat dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apakah strategi tersebut memiliki mekanisme khusus bagi keterlibatan stakeholder atau pemilik kepentingan? Berapa porsi anggaran yang dialokasikan untuk keamanan seber? Namun masalah-masalah seber tidak menghormati perbatasan negara. Untuk mengatasinya, dibutuhkan koordinasi di tingkat regional dan global dengan keterlibatan kelompok-kelompok stakeholder atau pemilik kepentingan berbeda. Di Asia, kerjasama regional dibuat dalam berbagai bentuk dan bervariasi tergantung pada bagian wilayah mana yang Anda lihat. Di Asia Selatan, kerjasama cenderung dilakukan melalui kanal bilateral dan multilateral. Ini merupakan salah satu kerjasama yang paling sedikit terintegrasi pada dunia, meskipun di sana terdapat badan-badan regional. Sebaliknya, kerjasama regional Asia Timur telah tumbuh lebih kuat dari waktu ke waktu, terutama berpusat pada perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, organisasi politik dan ekonomi yang beranggotakan 10 negara Asia Tenggara. Tidak seperti rekan-rekannya di Afrika dan Amerika Latin, perhimpunan ini tidak memiliki pengadilan, namun melalui forum regional telah dilakukan upaya untuk membangun kerangka kerja yang ditujukan terhadap aktivitas kejahatan dan terorisme di dunia maya. Pengaruh kekuatan regional lainnya adalah organisasi kerjasama Shanghai, asosiasi militer politik dan ekonomi Euro-Asia yang beranggotakan 6 negara yang India dan Pakistan akan segera bergabung. Ini merupakan ruang yang didominasi negara, salah satu yang sangat penting bagi kebijakan cyber dengan keamanan cyber tingkat tinggi sebagai agendanya. Badan-badan yang menangani masalah teknis merupakan bagian penting lain dari lanskap. Jaringan Asia Pasifik dan Pusat Informasi atau APNIC merupakan satu dari lima pendaftar dunia. Jaringan ini menyediakan forum-forum untuk pengembangan kebijakan internet yang para pembela hak asasi manusia bisa terlibat di dalamnya. Dan dengan adanya sejumlah forum tidak mengikat di wilayah ini, forum Tata Kelola Internet Kawasan Asia Pasifik merupakan tempat di mana para pembela hak asasi manusia bisa belajar tentang masalah-masalah kebijakan cyber yang muncul bertukar praktek terbaik dan mengembangkan kolaborasi dengan para stakeholder atau pemilik kepentingan lainnya. Namun, bagaimana dengan forum-forum di tingkat global seperti ITU, London Process, dan kelompok ahli pemerintah dalam PBB? Hasil dari diskusi dalam forum-forum ini bisa memiliki implikasi besar bagi pendekatan serta kebijakan regional dan nasional di Asia. Sementara mereka belum tentu mengikat dengan hukum-hukum nasional, diskusi ini bisa mengatur norma-norma yang membentuk lingkungan kebijakan cyber lebih luas. Namun, hal sebaliknya berlaku juga. wilayah pemerak karsa seperti Wuzhen Summit memiliki tujuan norma-norma regional di tingkat global. Kami telah mengatakan di awal video ini bahwa menggeneralisasi tentang kebijakan cyber di Asia merupakan hal yang kurang bijak. Tidak ada satu cara yang paling tepat untuk terlibat sebagai pembela hak asasi manusia. Struktur-struktur dan bentuk-bentuknya sangat kompleks. Cara yang berhasil di satu negara mungkin tidak berhasil di negara lain. Namun kami berharap bahwa video ini setidaknya menyediakan titik awal untuk pembicaraan yang lebih besar.